Intro Sekitar 500 orang warga yang tergabung dalam paguyuban Putra Sumberjaya Kebukaten Majalengka melakukan aksi unjuk rasa ke PT Nabati. Dengan pengawalan aparat kepolisian dan di backup TNI dan Satpol PP, aksi masa berlangsung dengan damai. Masa melakukan orasi-orasi di pintu masuk perusahaan yang memproduksi makanan ringan sejenis wafer. Merespon aksi masa, 10 orang perwakilan pengunjuk rasa diterima manajemen perusahaan untuk berdialog dengan didampingi unsur musbika. Dalam tuntutannya, Masa meminta tambahan kuota limbah kepada pihak pabrik untuk dibeli dan dikelola. Alih-alih permintaan warga PPS terhadap limbah pabrik Nabati terkait 2 hari dikelola warga PPS dan 5 hari oleh warga banjaran hingga saat ini belum direalisasi. Dialog warga PPS dengan pihak manajemen pabrik tak membuahkan hasil. Sementara di tempat yang sama, sebelumnya aksi spontanitas juga dilakukan oleh warga desa banjaran yang mendukung PT Nabati dibubarkan aparat kepolisian karena tak mengantongi izin unjuk rasa serta untuk menghindari bentrokan dengan masa warga PPS. Kami bukan meminta gratis. Kuota penambahan hari, pembelian. Pembelian apa itu Pak? Pembelian BS atau limbah Nabati. Yang selama ini dikelola limbah dilolah siapa Pak? Satu hari, satu hari dari pihak kita yang lainnya orang lain. Jadi bukan dikelola oleh masyarakat? Oh bukan. Berarti limbah sekarang dikelola oleh pihak ketiga Pak? Jadi gini nih, limbah itu tadi jadi tiga orang, tambah diri tiga orang. Nah begitu kami coba goprak masuk, dikasih tambah satu orang, tapi sudah bermuncul beberapa orang yang lainnya. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspend di Tribrata TV, Salam Tribrata. Jawa Barat, Edward Ruspend di Tribrata.